Kuat utama, berita bola hari ini datang dari klub kebanggaan Singoedan yaitu Arema FG Arema FG kedatangan dua pemain asing baru Latian Arema FG pada selasa 18 Agustus 2020 sore diwarnai penampakan dua sosok pemain asing baru Dua pemain asing tersebut terlihat mengikuti latihan yang dibelar Arema FG Melalui akun Instagram resmi klub Arema FG membagikan momen dua pemain asing tersebut saat mengikuti latihan Dua pemain tersebut adalah Artoli Jardim dan Hugo Gilhema Corsagilo Banyak yang penasaran soal kehadiran dua pemain asing di sesi latihan sore tadi Siapa mereka? Arema FG masih menyisakan satu slot pemain asing Setelah Jonathan Bauman memilih untuk pamit Sementara itu, dua pemain asing Arema FG lainnya Oh Inkyun maupun Matthias Malvino masih tertahan di negara asal mereka Sedangkan satu pemain asing Arema FG Elias Elderad sudah mengikuti latihan bersama klub berjolokan Singo Edan Yang telah berlangsung sejak 3 Agustus lalu Selain itu, posisi pelatih Arema FG hingga saat masih belum terisi selepas ditinggal Mario Gomez Beberapa nama mencuat dalam bursa pelatih Anar Arema FG pada lanjutan Liga 1 Mereka adalah Franco Huta, Esteban Dulin, Edson Tavares, dan Charles Charles de Oliveira Nama terakhir yang disebut merupakan kandidat kuat yang akan menjadi jurut taktik Arema FG Sekian berita bola hari ini Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalain loncengnya Terima kasih Terima kasih